selamat menikmati untuk controller kita mungkin unboxing yang Star Wars dulu ya yang ini dulu aja habis itu yang Doctor Strange ya ini kalau teman-teman lihat di bungkusnya jadi ini adalah brandnya itu Cable Guys bener gak? ini Cable Guys dan dia memang spesialisasi holder untuk controller dan handphone dengan berbagai macam tokoh tokoh di pop culture tapi kebanyakan tadinya awalnya itu dia cuman ini holdernya itu tokohnya yang megang HPnya kayak di foto yang ada di video teman-teman lihat sekarang tapi mulai sekarang itu karena dia kualitasnya bagus jadi holdernya dipisah tapi tokohnya ini dia bisa pose yang ikonik di serisnya masing-masing jadi udah gak lagi dia megang dari bawah handphonenya tapi bawahnya ada holder sendiri atasnya tinggal bust yang berpose jadi lebih apa ya kalau di ini tuh lebih ikonik aja sih lebih keren aja karena mirip sama yang ada di serialnya masing-masing oke jadi kotaknya gini simple dan ini kebuka dan gak tau ini agak penyot ya kayaknya udah stok-stok terakhir karena ini cuman tinggal 1 atau 2 gitu jadi ini udah limited stok banget di toko yang saya beli di Melbourne oh iya untuk harganya itu dia hampir semua toko sama harganya itu 45 dolar tapi di beberapa toko itu ada diskon juga untuk beberapa toko yang biasanya agak apa ya yang agak lawas kayak Sonic kayak Venom itu ada yang cuman dapet 38 dolar gitu ada cuma kalau yang masih baru-baru biasanya masih harganya sama 45 gimana nih oh ini ada salah sinyal lagi bisa oke ini kita tau dulu kemudian oh dapet kabel oke gulanya ini badu ya dapet kabel charger type C lumayan nih panjangnya gak tau seberapa ya tapi harusnya kayaknya sekitar standar sih 1,5 meter ya ini dia busnya dari kabel guys di bagian bawahnya ada signature-nya kabel guys kemudian nah ini di belakang ada holdernya nah ini yang buat holder HP-nya ini bisa kita puter ke depan dan ini berat banget ternyata wah oke ini dia jadi ini bahannya bahannya kayaknya resin deh resin tapi emang padet dan berat banget jadi gak kopong nih isinya dan uh detailnya tapi cantik banget cek detailnya damn pesan bagus banget ya bahkan nih rudal yang ada di tangan kirinya ini ada temennya grogo ini contoh kalau handphone ya kalau handphone tuh dia segitu jadi masih kelihatan atasnya kalau vertikal kayaknya gak bisa deh ketutupan sekarang kita coba sticknya Xbox ya kalau ini Xbox tuh jadi masih kelihatan bagian atasnya kalau stick switch tuh atasnya masih aman kemudian kalau lengkap ya ada PS tapi ini ada holdernya PSnya jadi tuh tapi PS agak licin tapi bisa juga tuh tapi ini lupakan tengahnya jadi begitu bagus ya kalau busnya dari cable guys ini dan ini emang aku lebih prefer gini sih daripada handphone sebelumnya ya dia yang harus megangin hpnya itu jadi agak aneh bentuknya karena dia harus nyesuaiin panjang holdernya dengan supaya kepala tetep kelihatan diatasnya kontrolernya tapi kalau ini kan dibawah sini dan dia gak terganggu dari posternya jadi tetep poster terbaik dari setiap karakternya ini keren dan kalau temen-temen lihat juga cable guys minat dengan karakter lain tuh banyak banget bahkan ada yang grogu tuh bukan ini ya ini terpisah tapi ada grogu ada kemudian ada Marvel juga banyak ada Loki ada Spider-Man ada X-Men tuh juga ada yang Wolverine dan lain-lain jadi banyak banget pilihannya mungkin nanti link pembelian juga aku cantumin di kolom deskripsi oke kalau gitu kita lanjut sekarang ke Marvel Legends sudah Doctor Strange ini edisi dari MCU yang Doctor Strange Multiverse of Madness jadi disini ada collectible-nya yaitu ada Doctor Strange tentunya ada Wong ada America Chavez ada Master Mordo kemudian ada Doctor Strange yang apa sih namanya ini Astral Projection kemudian ada ini siapa sih Despair I don't know ada Sleepwalk gak tau siapa tapi ya ini dan nanti dari semuanya ini itu dia bisa membantuk satu lagi karakter karakter dari Marvel terakhirnya dari Marvel Doctor Strange juga sih ini yang perguruan tingginya siapa itu yang dia di oh my god namanya apa sih nama Kamar Touch itu ada muridnya yang kerbau gini juga nih tapi kurang ajarnya kita kan ngumpulin dari 1 sampai 6 Doctor Strange gak ada jadi Doctor Strange sih cuma Doctor Strange-nya doang lainnya tuh dapet bagian-bagian kayak 1 ini dapet lengan kiri tangan kiri ini 2 dapet 2 sama 2 dapet badan kalau beli America Chavez Master Mordo dapet tangan kanan Doctor Strange gak mungkin karena dia punya pasangan ini tangannya udah banyak jadi gak ada I don't know gak adil sih oke by the way kita lanjut buka bukanya dari kalau ini aku mau berusaha supaya kardusnya intact karena ini bagus kardusnya jadi aku mau motongnya agak hati-hati ya ini bungkusnya dari samping sih oh by the way kotaknya dulu ya ini bentuknya gini kotak kanannya ada si Benedict karena dari MCU jadi ini fotonya mas Benedict dimana-mana Doctor Strange-nya kanan ke atas segala begitu ya kita coba ambil sekarang karena aku rencana mau tak pajang kualitas sekali kita ngambil dari mana ya oh bisa lepas mungkin yang ini gak usah ya kita biarkan aja karena udah selasi juga dan ini wah saya inget jaman-jaman dulu nih figurannya ini detailnya lumayan banget nih detailnya tapi ini kalau teman-teman perhatiin bajunya dari yang Multiverse Avengers juga jadi bukan dari Doctor Strange 1 atau dari Avenger dia lebih baru jadi ada ornamen biru di dadanya nih nanti yang bisa bikin jadi apa yang di Multiverse Madness tuh ada versi apa tuh yang merah tuh Doctor Strange ya aku lupa versi apa Doctor Strange yang merah tuh Supreme ya Supreme Strange tuh juga modelnya kan kayak gini tapi warnanya merah dia ada Eye of Agamotto nya tapi juga bukan kaleng ya jadi udah kayak attached gitu disitu kemudian sepatunya juga ini artikulat semua ini artikulat semua tuh jadi bisa di bisa digerakin maju-mundur terus badannya juga ini bisa seperti itu kepalanya juga bisa bisa ditengokin kemudian tangannya juga bisa dibengkok-bengkokin kita masih kaku nih bisa dipose gitu harusnya kemudian ini ada clock of levitation bisa kita pasang disini tapi gak ada kaitannya ya gak ada kaitannya sih jadi cuma ditaruh doang tuh dan karena tangannya tadi itu bisa diganti dengan yang ini tangannya kemudian ini juga kita coba lepas ya jadi berarti tangannya bisa di lepas tuh ini jadinya kalau udah pakai tangan tambahin kayak gini bisa pose gitu dia berdiri bisa atau enggak kita coba ya bisa dong berdiri dong cukup ya dan ini ternyata tangannya bisa rotasi juga aku baru nemu nih tangannya bisa rotasi juga jadi bisa belok ke kanan ke kiri kemudian masing-masing tangannya ada artikulasinya lagi ini bisa di belokin kemudian bisa di tekuk kan jadi fleksibel banget sih kalau buat di pose-pose gitu dan ini bagusnya fleksibel juga bahannya bajunya jadi gak terganggu juga sama apa gak mengganggu pergerakannya juga cakep ini juga ya bahannya by the way gak plastik keras tapi dia lentur banget tuh cuman emang udah kaku jadi bukan kain-kain tapi udah mold plastik apa mold karet gitu jadi tuh sih tapi ini agak pelewat-pelewat kuning-kuningnya oke dan by the way ini harganya sama 45 untuk Marvel Multivolumetens yang Dr. Strange tapi kalau temen-temen dapet yang diskon kayak tadi Star Wars itu ada Moff Gideon itu cuman 9 dolar jadi kalau lagi diskon terutama karakter-karakter yang kayaknya juga kurang bukan karakter utama di sebuah series atau film itu harusnya banyak diskonannya cuman kalau yang karakter utama karena ini Dr. Strange aja agak susah dapetinnya di di Melbourne khususnya di beberapa tempat paling cuman 1-2 dan ini tadi juga ada tapi di stok paling belakangnya dari yang lain jadi agak susah juga dapetinnya oke dan ini semua juga bisa online sih temen-temen dapetinnya dan untuk secara kualitas ya bagus kalau untuk ukuran harganya karena gak bisa tempel ini jadi lepas terus cuman ya ini masih ini lah masih oke masih bagus kualitasnya karena kalau dibanding kalau temen-temen dibanding sama Hot Toys itu juga harganya lumayan banget tapi detailnya buanget tapi itu kan harganya 300-400 dolar yang mana menurutku udah agak gak worth it kalau cuman pemula kayak saya yang masih mau nyoba ngumpul-ngumpul collectibles oke kalau gitu kalau ada pertanyaan sekali lagi silahkan banjiris aja kolom komentar tanya-tanya aja boleh silahkan dan kalaupun ada juga yang masih mau nambahin misalnya saya ada kurang hasil informasi juga silahkan di kolom komentar kalau gitu salam dari Candeso kita balik lagi sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati